Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jumpa lagi dalam saluran pendidikan kewarganegaraan. Pada hari ini kita akan membahas materi kelas 11, yaitu pengelolaan sumber daya alam untuk mata pelajaran geografi tingkat SMA. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan membaca doa menurut agama kepercayaan. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Bapak berpesan kepada anak-anakku untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan yaitu 3M, selalu memakai masker dan menjaga jarak, dan cuci tangan apabila kalian sudah melakukan kontak sosial ketika kalian berada di luar. Baik, anak-anakku, yang berikutnya Bapak berpesan juga kepada seluruh siswa-siswi, Jangan menganggap tugas itu ditunda-tunda. PR, jangan sampai kalian didiamkan begitu saja. Ingat, itu akan bisa menjadi permasalahan di kemudian hari alias pemwaktu. Jadi, silahkan kerjakan. Jangan ditunda-tunda sesuai dengan filosofi pelajar adalah belajar. Baik, anak-anakku, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Kita mulai bersiapkan buku catatannya, catat poin-poin penting yang harus kalian catat. Baik, hari ini kita akan membahas yaitu pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Bapak mengucapkan terima kasih kepada program studi pendidikan geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang atas share-nya atau download-nya dari PPT-nya. Bapak mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Baik, anak. Sekarang kita akan langsung membahas indikator pada pertemuan pertama ini. Kalian harus bisa mengklasifikasikan sumber daya alam, menganalisis potensi sumber daya alam, kehutanan, pertambangan, kelautan, pariwisata di Indonesia, dan menggambarkan persebaran sumber daya alam, kehutanan, pertambangan, kelautan, pariwisata di Indonesia. Baik, sekarang kita akan bahas sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam ini menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1982 disebutkan bahwa sumber daya alam unsur lingkungan hidup yang terdiri dari SDM atau sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non-hayati, dan sumber daya buatan. Jadi kita simpulkan bahwa sumber daya alam itu terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, dan sumber daya alam non-hayati, dan sumber daya alam buatan. Baik, sekarang kita akan membedakan sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Yang pertamalah sumber daya alam materi. Jadi sumber daya alam materi adalah sumber daya alam yang berbentuk materi yang dimanfaatkan oleh manusia adalah materi sumber daya alam itu sendiri. Silahkan kalian nanti berikan contohnya untuk sumber daya alam materi. Banyaklah yang kalian temukan, seperti menggunakan angin sebagai sumber daya alam, angin untuk energi, atau air, dan masih banyak lagi. Sumber daya energi, sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan energi, seperti batu bara, minyak bumi, dan sebagainya. Sumber daya ruang adalah tempat yang diperlukan manusia dalam hidup. Berarti di mana dia tempat tinggal, berarti manusia sangat membutuhkan ruang untuk melakukan aktivitasnya. Baik, lanjut bahwa sumber daya alam yang dapat diperbaharui artinya apa? Sumber daya alam yang tidak akan habis karena bagian-bagiannya telah terpakai dapat diganti dengan yang baru. Yang berikutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam jika digunakan secara terus menerus, maka lama kelaman akan habis dan tidak dapat dihasilkan sendiri oleh manusia. Dari dua sifat sumber daya alam ini, kita bisa menarik simpulan bahwa sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Misalnya seperti, kalian bisa memberikan contohnya seperti tanah, terus air itu bisa diperbaharui apabila kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Nah, sementara untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, misalnya seperti minyak bumi, batu bara, atau hasil-hasil bahan-bahan tambang seperti yang ada di kandungan di dalam bumi. Nah, sumber daya alam ini kita menjadi dua kategori ya, yang pertama diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Bik berikutnya adalah sumber daya alam non-hayati, ini biasanya berupa benda-benda mati di lingkungan alam fisik. Ada juga sumber daya alam hayati, ini biasanya berbentuk makhluk hidup, hewan, dan tumbuhan. Nah, itu seperti itu ya. Kalian tidak perlu diberikan contohnya karena sudah sangat jelas. Nah, sumber daya manusia, sumber daya manusia itu bagian integral dari sistem membentuk suatu organisasi yang mengelola sumber daya alam. Ada juga sumber daya buatan, sumber daya alam yang telah ditingkatkan, daya gunanya untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kepentingan pertahanan negara. Baik, nah sumber daya alam kehutana apa itu? Artinya adalah sebagai suatu ekosistem berupa hambaran lahan yang berisi sumber daya alam hayati, yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungan yang satu lain tidak dapat dipisahkan. Nah, dalam pembagian jenis-jenis hutan berdasarkan fungsinya ada beberapa kategori. Yang pertama adalah hutan produksi, dikelola untuk memhasilkan kayu ataupun hasil hutan, bukan kayu. Hutan lindung, dikelola untuk mengelola tanah dan air hutan suaka alam, dikelola untuk melindungi kekayaan, keanekaragaman hayati, atau keindahan alam. Ada hutan konservasi, kawasan hutan dengan ciri hat tertentu yang memiliki fungsi perlindungan, keanekaragam, tumbuhan, dan satwa, serta ekosistemnya ya. Jadi, kini kalian bisa menyimpulkan, memberikan contoh-contoh masing-masing dari hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Nah, berikutnya kita bahas sumber daya alam pertambangan. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian. Baik, nah sekarang kita akan membagi pengelompokan bahan galian. Barang galian golongan A, disip juga bahan galian strategis, contohnya minyak bumi, bitumen, cair, lilin bumi, atau gas alam, bitumen padat, dan asfal. Itu termasuk dalam golongan A. Nanti dalam aplikasi, biasanya dalam ujian, coba sebutkan salah satu contoh di bawah ini yang termasuk galian golongan A. Kalian harus bisa membedakan ya. Nah, berikutnya barang galian golongan B. Biasanya bahan galingan vital. Itu contohnya besi, mangan, pom, walpran, panadium, titanium, bauksit, tembaga, timbal, dan seng. Itu kategorinya adalah galian vital. Nah, yang berikutnya adalah galian C. Biasanya ini galian untuk industri. Contohnya, nitrat, fosfat, garam, batu, asbes, toks, mikro, grafit, magnesit. Nah, itu. Nah, jadi kita simpulkan bahwa golongan pengelompokan bahan galian itu ada kategori A, B, dan C. Nah, salah satunya contoh Bapak akan gambarkan dalam ujian. Coba sebutkan salah satu galian golongan B yang termasuk dalam galian yang sangat vital bagi kehidupan. Nah, nanti ada opson-opson yang ada pilihan. Nah, kalian harus bisa menentukan mana yang termasuk dalam golongan B seperti itu. Baik, kita lanjut. Kita bahas minyak dan gas bumi. Nah, di sini Bapak menggambarkan persebaran barang tambang. Untuk Sumatera, itu minyak dan gas bumi itu adalah Sumatera, Purla, Luksumawe, Aceh Darussalam, Sungai Pakning, Dandakdumei, Pelaju, Sungai Gerong, Waranim, Sumatera Selatan. Di Jawa itu Jati Barang, Majalengka, Jawa Barat, Onokromo, Delta Jawa Timur, Cepu, Cilacap, Jawa Tengah. Nah, Kalimantan, Pulau Tarakan, Balipapan, Pulau Bunyu, dan Sungai Mahakam, dan Muntai, Kalimantan Selatan. Sementara di Maluku, Pulau Seram dan Tenggara, Papua, Kelamono, Sorong, dan Babo. Itu adalah persebaran minyak dan gas bumi. Berarti sangat banyak sekali kalau seperti itu ya. Persebaran minyak bumi dan gas di Indonesia, pantaslah Indonesia itu kaya dengan sumber daya alam. Hampir setiap pulau itu ada. Baik, nah sekarang kita akan bahas persebaran barang tambang. Untuk batu bara itu terdapat di Kalimantan. Terdapatnya di Kalimantan Timur, Lembah Sungai Biru, dan Selamarinda, Sumatera Barat, Om Bilin, dan Sawah Luntok. Sumatera Selatan, Bukit Asam, dan Tanjung Enim. Sementara Bauksit adalah Pulau Bintang, Pulauan Rio, Pulau Bangka, dan Pulau Kalimantan. Biji besi itu terdapat di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, Lampung, Pegunungan Perbik di Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan. Nah, Bukti Mahputih di Rio sampai Bangka Belintung. Untuk Nikkel, Kalimantan Barat, Maluku, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Mangan, Tasik Malaya, Jawa Barat, Kiripan, Yogyakarta, dan Mertapura, Kalimantan Selatan. Itu persebaran tambangnya. Jadi kita bisa nyimpulkan bahwa apa sih yang kurang dari sumber daya alam Indonesia. Itu banyak sekali hal-hal yang aneka macam barang tambang atau hasil galian A, galian golongan A, B, C, dan C. Semuanya ada di Indonesia. Oke, nah sekarang kita akan membahas bagaimana cara kegiatan pertambangan. Yang pertama adalah observasi. Kegiatan pengamatan yang di daerah yang dipikirkan secara terotis, mempunyai sumber tambang. Kemudian setelah observasi melakukan eksplorasi, kegiatan penyelidikan tentang keadaan mineral, tambang, beserta kemungkinannya untuk dimenfaatkan secara ekonomis. Yang berikutnya adalah eksploitasi, kegiatan pengambilan barang tambang. Eksploitasi bisa disebut juga sebagai penambangan. Itulah proses-proses dalam kegiatan pertambangan. Jadi kalau kalian nanti tertarik untuk masuk dalam S1-nya pertambangan, itu ada jurusannya ya. Yaitu di ITB atau di ITS masih ada untuk jurusan-jurusan pertambangan seperti ini. Oke, berikutnya sekarang kita akan membahas sumber daya alam kelautan. Sumber daya alam kelautan itu terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama hutan mangrup, termukarang, dan lamun. Kalau hutan mangrup sudah tahu ya kalian ini adalah contohnya seperti hutan khasnya adalah hutan bakau yang adanya di daerah tropis biasanya dipengaruhi oleh pasang surut. Termukarang ini adalah sumber daya alam kelautan juga. Ini adalah terbentuk karena batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral, binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Lamun, apa yang dimaksud dengan lamun? Tumbuhan tinggi yang sudah sepenuhnya menyusahkan diri hidup terendam di dalam laut. Nah, itu contohnya bakau. Oke, berikutnya sumber daya alam pariwisata. Nah, wisata alam adalah bentuk kegiatan rekreasi pariwisata memanfaatkan sumber daya alam. Nah, contohnya misalkan di daerah Ciwidei, daerah Pengalengan, Lembang, itu seperti itu. Ada juga wisata budaya adalah perjalanan yang dilakukan untuk memperluas pandangan hidup dengan cara mengunjungi tempat lain atau ke luar negeri untuk mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan adat istiadat, cara hidup, serta kebudayaan dan seni. Contohnya, di wisata budaya itu misalnya berkunjung ke daerah Bali atau daerah Baduy atau daerah-daerah yang berbau budaya. Ada juga wisata buatan adalah kegiatan rekreasi pariwisata yang memanfaatkan objek wisata yang sangat dipengaruhi oleh upaya dan aktivitas manusia. Contohnya, wisata buatan banyak sekali kita temukan ya, seperti wahana-wahana bermain, seperti dunia fantasi, ada juga wahana kolam renang, dan masih banyak lagi lah yang dihasilkan atau diciptakan oleh manusianya itu sendiri. Oke, berikutnya, kita bahas pertemuan kedua, itu langsung aja kita bahas, yaitu menjelaskan konsep amdal dalam pembangunan dan mengurahkan persedul amdal dalam pembangunan. Baik, sebelum membahas pertemuan kedua ini, kita bisa menarik kesimpulan dari pertemuan pertama, bahwa sumber daya alam itu terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, masing-masing ini mempunyai ciri khasnya masing-masing, yang jelas adalah semua ini bisa dimanfaatkan intinya oleh yang namanya manusia. Manusia sebagai salah satu yang akan menjalankan atau peran utama dalam pengelolaan sumber daya alam ini. Sumber daya alam juga banyak kategorinya, seperti ada sumber daya alam yang berasalkan dari sumber daya alam hayati atau non-hayati, masih banyak lagi, tadi sudah Bapak bahas. Baik, nah sekarang kita akan membahas yaitu pertemuan kedua, yaitu konsep amdal dalam pembangunan dan menguraikan prosedual amdal dalam pembangunan. Amdal adalah merupakan kajian mengenai dampak lingkungan. Suatu usaha untuk kegiatan dirikanakan untuk lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan perubahan terhadap lingkungan, amdal. Jadi ketika kita ingin mendirikan sebuah perusahaan, biasanya perusahaan besar itu akan melalui sebuah tahapan yang disebut proses amdal seperti itu. Fungsi amdal adalah bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah, membantu proses pengambilan keputusan atau kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan, memberikan masukan untuk penyusunan desain, memberikan masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup, memberikan informasi masyarakat dan atau dampak ditemukan dari suatu rencana usaha dari kegiatan tersebut. Fungsi amdal awalnya ada proses awal dari komunikasi tentang izin usaha sebagai saintifik dokumen legal dokumen, izin kelayakan lingkungan menunjukkan tempat pembangunan yang layak pada suatu wilayah beserta pengaruhnya, sebagai masukan dan pertimbangan yang diluas bagi perencanaan atau pengambilan keputusan sejak awal arahan atau pedoman bagi pelaksanaan. Dokumen amdal memuat hal berikut. Pengajian mengenai dampak rencana usaha atau kegiatan, evaluasi kegiatan, saran masukan, perakiraan terhadap besaran dampak, evaluasi secara holistik menyeluruh, rencana pengelolaan dan pematuhan lingkungan hidup. Nah ini indikatornya. Jadi kalian ini harus bisa pada pertemuan tiga ini bisa menjelaskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah ini berarti kita pertemuan tiga ini ya, mengenesis bentuk-bentuk pemampatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Baik, pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan lahan kota bisnis, masyarakat dan sebagainya, yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Jadi dalam arti, dalam pembangunan itu jangan serakah, jangan sampai mengorbankan untuk masa depan, khususnya untuk generasi anak cucu kita di masa depan, yaitu dengan membuka lahan hutan di babat habis untuk kepentingan barang tambang. Yang jelas ini akan merusak dampak ekskosistem, dan yang jelas ini salah satunya adalah akan hilangnya pelora dan fauna, ciri khas daerah tersebut. Yang jelas ini akan menjadi cerita buat anak-anak cucu kita di masa depan, tentang apa yang disebut atau fenomena pelora dan fauna ciri khas daerah tersebut itu hilang, karena keserakahan dalam pembangunan yang tidak sesuai dengan untuk melihat ke depannya. Baik, nah ciri-ciri pembangunan berkelanjutan adalah, Silahkan kalian pahami, barangkali ini keluar dalam ujian nanti, pembangunannya dilaksanakan tidak terjadi atau mampu menimbulkan kerusakan, pembangunannya dilaksanakan memperhatikan lingkungan fisik, lingkungan sosial, pembangunannya yang dilaksanakan mampu mengendalikan pemampatan sumber daya, pembangunannya dilakukan mendasar rata nilai-nilai kemanusiaan, pembangunannya dilaksanakan memiliki sifat fundamental, ideal, serta berjangka pendek dan panjang. Itu ciri-ciri pembangunan berkelanjutan. Nah, masih tetap ada ciri berikutnya adalah, pembangunannya dilakukan memperluas kesempatan kerja, pembangunan yang dilakukan harus mampu melakukan pemerataan atau kesimbangan kesehatan rakyat, pembangunan berkelanjutan dilakukan harus mampu melakukan pemerataan, kesimbangan kejahatan hidup antara golongan dan antar daerah, pembangunan yang dilakukan dalam tingkat laju pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi, yang berikutnya pembangunan yang dilakukan harus berpedoman untuk selalu memperhatikan stabilitas ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan nasional. Baik, nah prinsip pembangunan berkelanjutan itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah equity pemerataan. Pemerataan dalam arti pembangunan berkelanjutan menjadi tujuan utama, pemerataan dianggap mampu meminimalisasi disparitas baik ekonomi dan sosial, serta kesempatan yang seimbang masyarakat. Nah, enerjemen peran serta artinya adalah bentuk pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan melalui peningkatan optimalisasi peran serta masyarakat dalam proses pembangunan lingkungan. Baik, nah sekarang kita bahas yaitu sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kehutanan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga, melaksanakan sumber daya hutan untuk kepentingan hidup atau hidup manusia, baik sekarang atau generasi yang akan datang. Terus pertanian, dilihat dari pertanian berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan, equality of life. Pertambangan berkelanjutan artinya apa? Pengelan tambang yang berkelanjutan memerlukan adanya komitmen perusahaan terhadap nilai-nilai keberlanjutan selain struktur, organisasi, sistem, manajemen yang memadai juga diperlukan. Baik, yang berikutnya adalah industri berkelanjutan artinya berperan terhadap tiga hal yang signifikan yaitu keadaan faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor lingkungan. Kelautan berkelanjutan artinya perlindungan anak ikan, sistem kuota, penutupan musim penangkapan, penutupan daerah perikanan. Yang terakhir adalah pariwisata berkelanjutan berfokus pada pariwisata sebagai aktivitas ekonomi dan mempertimbangkan pariwisata sebagai elemen kebijakan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas seperti itu. Baik, anak-anakku, nampaknya untuk materi kita telah selesai untuk pembahasan materi yaitu pengelolaan sumber daya alam, terus amdal, dan pembangunan berkelanjutan. Kita jumpa lagi pada pembahasan powerpoint yang berikutnya pada pertemuan yang beda tema lagi ya. Demikian dari Bapak, tetap semangat. Pendidikan adalah keempatan masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!